Kecam pelatih Belanda yang remehkan pemainnya karena pilih Indonesia, itu pilihan dia. Belanda bukan jaminan kesuksesan pemain, kalian harus menghargai itu. Kontroversi pelatih Belanda yang kecam Indonesia karena rebut bakat-bakat terbaiknya ke Indonesia, tak dihiraukan pemain-pemain keturunan yang membela timnas Indonesia. Banyak pemain keturunan yang lebih memilih Indonesia karena memang atmosfer sepak bola Indonesia lebih baik dari Belanda. Besarnya pecinta sepak bola di Indonesia membuat hati para pemain keturunan lebih besar ketimbang membela Belanda. Itulah yang dituturkan Justin Hartner setelah sumpah WNI kehulu. Tak hanya supporter saja, namun kesempatan diberikan menit bermain pasti memang juga menjadi alasan lain untuk para pemain berkeping di timnas Garuda ini. Karena jika membela Belanda, mereka belum tentu bisa mendapatkan menit bermain yang baik di timnas Oranje. Karena persaingan di sana memang cukup ketat. Padahal mereka sendiri harus menambah mentalitas mereka untuk mendapatkan caum termang lebih baik saat berseragam negara mereka. Untuk itulah mereka memutuskan bersama-sama bergabung ke tim Garuda untuk bisa membawa Indonesia berjaya di kancah Asia ataupun dunia seperti halnya Maroko di piala dunia lalu. Hal ini membuat Belanda ketarketir karena bakatnya banyak diambil Indonesia padahal mereka yang melakukan pendidikan usia didi. Statement pelatih Belanda pun keluar yang menyebut Indonesia mencuri bakat-bakatnya. Karena merekalah yang mendidik para pemain keturunan sampai bisa sejauh ini. Saya rasa akan lebih banyak lagi yang akan pergi dari Belanda karena mereka memang memiliki hak untuk memilihnya. Unggap pelatih muda Belanda. Namun hal berbeda diberikan pelatih J.I.T.Y.S. Menurutnya semua itu adalah hak setiap orang yang bisa memilih dengan bebas bakalan kemana lagi mereka nantinya. Semua orang berhak memilih kewarganegaraannya sebelum membela tim nasenior. Karena memang membela negara sudah berbanding lurus dengan hati nurani sang pemain. Tentu dia senang dengan keputusan J.I.T.Y.S. Dan mendoakan anak didiknya sukses bersama tim nasi Indonesia untuk bisa menjadi negara baru yang bisa seperti Maroko. Tak hanya itu saja, pelatih J.I.T.Y.S. juga mengecam pelatih Belanda yang seenaknya memberikan statement tak jelas. Padahal itu memang sepenuhnya hak sang pemain. Saya menghargai keputusan J.I.T.Y.S. Nah, menurut kalian siapa lagi nih yang akan dibawa Eric Thohir berseragam tim nasi Indonesia? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. J.I.T.Y.S. 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 J.I.T.Y.S.